Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan setting VGA di game e-football 2024 terutama buat teman-teman yang pakai laptop ya jadi laptop itu biasanya ada dua VGA ada VGA bawaan si laptop itu sendiri ada juga yang dedicated kalau tidak salah istilahnya jadi dua VGA nah biasanya ada Intel UHD sama VGA misalkan anggaplah Nvidia GeForce dalam satu laptop ya Nah bagaimana cara menentukannya kita akan coba cek dulu di bagian settingnya nah ini saya coba main atau buka dari laptop ya kita akan coba cek dxdiaknya ini bukan laptop gaming yang berat ini sistemnya juga masih sistem yang Windows 10 belum saya upgrade ke sebelas ini saya pakai prosesor Core i7 generasi ke-8 ya untuk RAM-nya 16GB sedangkan untuk displaynya ada dua ada display ada render biasanya display itu bawaan si VGA tapi dia bukan sorry bawaan si laptop untuk kerjaan ringan tapi kalau render dia buat game juga bisa nah disini dua ada dua display ada Intel UHD grafik 620 ada juga yang rendernya yaitu Nvidia GeForce seri 940 mx nggak tahu apakah ini kuat atau tidak cuma kita akan coba cek dulu ya Nah saya itu pernah nginstal game ini itu di drive eksternal ini saya cabut dari PC gaming saya si hard drive-nya ini nah saya coba install di sini steam library nya ya tujuannya memang supaya kalau misalkan saya mau main di komputer yang lain tuh gampang tinggal cabut hadisnya aja gitu ya nah disini teman-teman ada air football nih ada air football di sini kan ada file-nya ini udah saya install udah saya pernah download jadi saya enggak usah download lagi caranya gimana teman-teman masuk dulu ke bagian steam ya kemudian cek setting setelah itu pilih storage nah ini kan cuma ada di drive aja aja kan kita coba tambah drive-nya di sini sebentar di sini nih drive-nya at drive nah teman-teman tinggal ditambahkan aja ini kalau lokal drive yang tadi ya yang drive eksternal itu kita coba tambahkan betul enggak dia drive-nya ya betul drive-nya kita coba tambah Hai nanti dia akan muncul harusnya di sini yang ada di haris eksternal itu munculnya belariknya termasuk si game e-football tadi ya Hai nah perhatikan teman-teman yang tadi install ya udah jadi play ya di sini ya cuma disini dia ada proses updating nggak tuh updating apa dia jadi ini adalah game yang ada di hard disk eksternal saya ya jadi udah tinggal main aja termasuk game FIFA 23 pun ini enggak ini enggak ada di eksternal biasanya kalau misalkan persis ini dia ada di akun saya yang lainnya gitu ya kita akan fokus ke air football 2024 teman-teman perhatikan kita masuk ke bagian settingnya teman-teman pilih manage ya pilih manage lagi pilih browse lokal files nya dia akan ditunjukkan ke hadis eksternal pastinya yang ini setelah itu teman-teman pilih setting ya Nah anehnya beberapa orang tuh ngeklik setting aja dia enggak enggak bisa muncul error gitu saya enggak tahu kenapa ini air football 2024 ya udah-udah pada April 2024 udah update Hai nah ini adalah tampilan si display-nya kita cek bagian spesifikasinya nah perhatikan kalau untuk i7-nya oke dapet good dia nilainya ramnya juga dapet good tapi disini kan ada GPU ya GPU dan vram ini berhubungan dia nah kalau di 2024 sekarang udah ada pilihannya teman-teman mau pilih VGA apa VGA dari Intel atau VGA dari Nvidia GeForce dan anehnya ketika saya pilih Nvidia GeForce dia malah terdeteksi bad disininya ini enggak konyol sebetulnya kan ya tapi ketika saya balikkan lagi ke usd grafik 620 dia malah oke si vramnya nah saya akan coba main di VGA GeForce 940 mx dulu ya enggak papa bad-bad ini yang penting jangan not supported kalau support ini enggak bisa main ya Nah itu recommended nya ini minimumnya diperhatikan nah minimum itu si F20 minta di 4gb vram sedangkan cuma berapa giga gitu kan ya enggak enggak akan cukup gitu tetapi tinggal kita akan coba apply aja ini saya pakai VGA yang dari 940 mx ya kita coba apply dia ada kendala enggak di sini Hai nah dia agreement karena pertama kali saya launching memang di laptop ini ya dia bed ini harusnya pakai yang ini Hai gitu ya kita coba play muncul enggak dia errornya setahu saya dia masih bisa main cuma patah-patah Hai Hai agak lama ya nunggu loadingnya ya Hai Oke kalau yang sebelumnya saya coba main di PC gaming itu dia ada semacam kayak install ini apa namanya A anti-cheat dia ya anti-cheat installer dia ada malahan sekarang Denuvo anti-cheat installer Hai saya nggak paham nih kenapa ya football yang sekarang jadi ada anti-cheatnya ini cukup PR banget nih buat teman-teman yang apa enggak bersahabat dengan anti-cheat hai 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 makanya dia pertama kali masih agak lama karena dia nginstal anti-cheatnya dulu nah ini harusnya udah muncul nah muncul your computer does not meet the minimum system requirement katanya dia enggak enggak apa enggak sesuai dengan minimum ya tapi enggak papa kita oke aja dia masih bisa play kok harusnya ya Hai yang lebih parah tuh dia cuma loading aja enggak enggak muncul apapun ya jadi itu enggak kuat banget kayaknya kayaknya kalau misalkan enggak sama sekali enggak muncul ini kita akan coba play nah dia bisa kuat main di sini Hai loadingnya aman sih enggak ada masalah ya Oke kita coba lihat permainannya Oh ini lagi lagi apa lagi maintenance ya dia ya bisa coba main pakai keyboard ya Hai dari segi tampilannya nggak jadi masalah sih dia cepet tetap cepet juga nggak ada ngelag-ngelagnya juga dia Nah cuma jadi masalah di sini itu update 2024 tuh sedikit banget tim trailnya di Spanyolnya cuma ada Barcelona di Inggris cuma Manchester sama Arsenal ya jadi enggak banyak pilihan saya pribadi kalau misalkan ditawarkan harus beli untuk mendapatkan semua tim biar bisa kebuka semua saya mendingan beli Hai ya maklum di gratisan ya karena targetnya itu mereka bukan untuk main friendly match seperti trail match ini enggak mereka tuh yang beri-beri koin kayak gitu Hai nah ini saya nggak tahu kenapa enggak fullscreen nanti kita coba cek di file settingnya ya Biasanya ada pilihan untuk fullscreen kok Oke kita masih nunggu nah di settingnya kalau kita langsung aja deh langsung next aja ya bisa pakai keyboard aja nggak terbatas saya cuma mau cek aja tampilannya seperti apa sih ketika main di VGA 940 MX itu kalau grafiknya nggak terlalu buruk masih oke Hai cuma untuk loading memang enggak secepat yang ada di konsol ya kalau di Xbox atau PS cuma tuh cepat banget loadingnya nah terlihat tuh animasi atau cut skinnya ya oke masih lumayan ini ya agak patah-patah memang tapi buat ya buat sementara masih oke ya Oh ini masih oke sih masih oke banget sebenarnya masih aman nih masih aman ya nah artinya teman-teman udah bisa gunakan settingan ya kalau misalkan laptopnya ada dual VGA pakai yang atau untuk pilih yang Nvidia nya atau kalau dari Radeon Radeon juga pilih gitu oke ini cukup sampai disini dulu informasinya karena memang tujuan bukan untuk play game ya tapi untuk setting VGA nya itu ya jadi ada pilihan dua ada yang dari Intel ada yang dari Nvidia GeForce nah mudah-mudahan video singkatnya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like kalian boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ya abone ya abone ya Terima kasih.